La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada banyak kisah mu'alaf yang ada di negeri, bahkan dunia ini, dan tentu saja itu terjadi karena kuasa dari Allah. Sebagian besar pun percaya akan adanya hidayah bagi orang-orang tertentu yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu pula yang diakui oleh dua sosok pemuka agama non-muslim yang berakhir menjadi mu'alaf karena mengaku mendapatkan hidayah. Mereka dulunya bahkan termasuk sebagai dua pendeta senior, yaitu Agustinus Christopher Kainama dan Petrus Kali. Tentunya keputusan kedua pemuka agama terkemuka tersebut untuk memeluk agama Islam tidaklah mudah dan menemui jalan berliku yang membuat mereka harus mempelajari ajaran Islam lebih dalam lagi. Lantas, seperti apa kisah haru dan alasan getarkan hati yang membuat mereka akhirnya memeluk Islam? Berikut terkini .id telah merangkumnya, sebagaimana dilansir dari kanal YouTube kisah mu'alaf terbaru religi via Inyus pada Selasa, 4 Januari 2022. 1. Agustinus Christopher Christopher Kainama dahulu merupakan seorang pendeta. Namun, ia memutuskan memeluk agama Islam pada 26 Agustus 2009, bertepatan dengan bulan Ramadan. Christopher mengucapkan dua kalimat syahadat di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Ia merupakan keturunan dari Ambon dan hidup di tengah keluarga yang taat beragama. Keputusan mu'alaf tersebut membuat dirinya harus dikucilkan dari keluarga. Mengejutkannya, ia mengaku keyakinannya memeluk Islam ternyata bukan karena awalnya mempelajari Al-Quran, melainkan lantaran memperdalam Al-Kitab sebagai kecintaan terhadap Yesus. Sebagai informasi, Christopher sudah menjadi seorang pemuka agama sejak 2005. Bahkan, dirinya pernah mengunjungi tempat-tempat suci untuk menimba ilmu agamanya dahulu. Menariknya, setelah mempelajari ilmu kitab, Christopher menemukan bahwa sosok agung yang selama ini ia ajarkan kepada jemaat ternyata tidak sama seperti dalam kitab aslinya. Sejak tahun 2000, fondasi keimanannya pun mulai runtuh. Setelah memeluk Islam, Agustinus Christopher Kainama mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Ia pun melepaskan jabatannya sebagai pendeta. 2. Petrus Kali Petrus Kali merupakan mantan pendeta asal Sulawesi Tengah yang sudah bertugas selama 22 tahun lamanya. Namun, ia menyatakan memeluk agama Islam setelah mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum menjadi mu'alaf, Petrus yang berusia 55 tahun itu rupanya sering mengalami sakit-sakitan, tapi kemudian bisa sembuh. Hal itu menurutnya terjadi karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini Petrus tinggal di dekat rumah ibadah. Setelah melantunkan dua kalimat syahadat dan resmi memeluk Islam, Petrus sekalipun mengubah namanya menjadi Ahmad Fikri. Selain Petrus, sebanyak 18 pengikutnya dari enam keluarga yang merupakan warga setempat juga memutuskan menjadi mu'alaf. Terima kasih telah menonton!